Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya mau berbagi tip kegagalan ini ya jangan dicontoh kegagalan dalam bolidaya ikan belut ikan belut yang kemarin itu memang sudah limau hampir 50 hari fermentasi tapi belum ada baiknya itu jadi mati hampir mati separoh jadi belut itu mati separoh ini saya sengaja kuras setiap hari kayak apa yang yang apa yang harus dilakukan saya juga bingung karena Hai apa yang menimbulkan kematian apakah dari benih emang saya sengaja benih itu online gitu online bukan bukan dari dari langsung orangnya yang kita kenal mungkin pemerintah nanti kalau mau beli bibit belut ya harus dilihat ke tempatnya gitu jangan di online karena kau saya juga kan di online ini hasilnya kurang bagus apakah belut eh budidaya air atau budidaya apa eh jerami sama itu sama belet apa gimana gitu nggak tahu saya dari samanya jadi ini jangan ditiru kegagalan saya gagalan pakai lumpur tapi kata orang-orang sih udah bagus fermentasinya cuman mungkin ini dari bibitnya yang kurang bagus gitu ini lagi dibuang lagi airnya saya buang saya kemarin tuh tutupin pakai warring ini karena mungkin kepanasan tapi kan meskipun ditutupin tetap aja banyak yang mati gitu sekian aja ini tip dari saya kalau ngubelanja belut jangan online harus langsung dari yang punya kolamnya sendiri gitu lah gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih